Halo Klaksoners, kembali lagi dengan saya di channel Klakson Online Oke, di video kali ini, seperti janji saya, saya main aplikasi Grab Kemarin Maxim udah, Indra sudah, dan sekarang kita coba untuk main aplikasi Grab Dan disini saya langsung buka saja aplikasi Grab-nya Waduh, ini kayaknya butuh verifikasi nih Saldo saya tinggal 0, saldo saya habis semuanya Kalau gitu kita coba ya, aktifkan aja langsung, verifikasi wajah Oke, kita verifikasi dulu Oke, kalau mau dilihat ini cuacanya udah mendung, mudah-mudahan nggak hujan ya Dan lebih bagus lagi, kalau kita on-bit Grab, kalau saldonya kurang Apaan sih itu klakson-klakson? Iya Kalau saldonya kurang, mending di top up dulu Jadi sekaligus lah, saya coba top up Untuk tampilan Grab sekarang masih seperti biasa Dan masih ada tawar tarik beta Disini udah nyalakan, nggak bisa dimatikan memang Akun saya masih aktif Kita coba untuk analisa lah Apakah akun saya masih baik-baik saja atau nggak? Internet bagus, semuanya bagus Saldo dompet kredit mencukupi Nggak bener nih pemeriksaannya Masa saldo dompet saya mencukupi? Ini nggak mencukupi saldo saya Iya Itu kita lihat lagi disini Dompet kredit 0, dompet tunai 0 Layanan apakah aktif semua? Oke, untuk layanan disini aktif semua Kita coba untuk top up pakai OVO Bukan, bukan begitu cara top up ya Itu top up untuk penumpang Jadi kalau penumpang mau minta top up taldo OVO bisa lewat sini Saya ingat saya itu dari OVO Dompet kredit isi ulang dengan rekening Isi ulang dengan PIN Isi ulang dengan rekening lah Rekening untuk transfer Bukan, nggak bisa lho Isi ulang dengan PIN Coba kita buka OVO Di OVO Ada nggak ya? OVO Ada nggak ya top up driver Saldo driver di OVO Pilihan lain Lainnya Ke saldo pengemudi Grab Nah, ini ada Nah, ternyata ada Tapi disini minimalnya cuma ada Rp50.000 Rp51.000 Oh, kita top up lah Berarti saya harus top up OVO dulu Oke, saya top up OVO pakai bank Jago Oke, disini saldo saya Saya sudah top up OVO Dan saldo saya sudah menjadi Rp55.000 Semoga nggak hujan ya Oke, jadi kalau mau top up itu Kita pergi ke pilihan lainnya Saldo Jadi disini minimalnya cuma bisa Rp50.000 Beli, konfirmasi Saldo pengemudi Lihat promo, apakah ada promo Tidak ada promo Bayar Dia minta nomornya gimana ya Dia nggak minta nomor loh Refresh Kode vouchernya Oh, ya emang Memang dia nggak minta Nomor telepon atau apa Tapi dia kasih kode voucher Nah, kode vouchernya Itu yang kita masukin disini Masukkan dengan PIN PINnya ini yang kita tempel Oke Sukses Jadi kayak kita isi token listrik Oke, udah jadi Rp50.000 Dompet credit Untuk layanan kan tadi udah nyala semua kan Ini nyalakan Supaya kita tahu gimana banyak pengeran Dan sekarang semuanya udah fix Untuk settingan dan pengaturan Kita lihat Jemis layanan Semuanya nyala semua Aman Buang modal Oke, jumlah awal Rp100.000 Semuanya udah aman Pengaturan aman Saldo aman Harus dimatikan nyala lagi nggak Nggak perlu kayaknya Oke deh Kita melimpir cari orderan Di tempat ramai Lah, kita dapat grab food cuy Bentar, ini grab foodnya kemana ya Sampai dalam 4 menit Pada jam 2.17 siang Oke, nomor telepon Oke, nomor telepon 16.900 Kita chatting ke customer-nya Langsung dapat grab food loh Oke Pak KDW Saya pernah dengar Tapi lupa-lupa ingat Dimana Wah, di tempat tadi saya ini dong Oke, kita langsung on the way ke sana Ya, begitulah Teman-teman kalau mau on-bit Jadi harus dicek semuanya Saldo harus ada Tadi padahal saya baru dari sana loh Terlalu cepat saya jalannya Ini pembayarannya tadi non-tunai Jadi Kita nggak perlu tagi-tagi apa-apa ke customer-nya Teman siap nganterin belakangan Nanti Argonya Saldo kita yang bertambah Saldo baru juga Dan itu bisa ditarik Tapi Argonya Rp16.000 Saya udah nggak liat tadi manternya di mana Ini kan tadi kan Tujuan Anda berada di sebelah kanan Kita proses Sudah sampai Tinggal photostripnya Selamat siang Yang grab kak disitu Ada? Iya Bentar kita tanya dulu Mau pakai apa dia? Ucapankan Oh Matulta ayah Lilin berapa dipilih harga? Liliin gratis angkat Yang gratis hanya angkat Tiga sembilan Tiga sembilan Nanti Lalu terima kasih aduh semoga aja disana enggak hujan entar menternya di dalam lantamal nah ini tuh teman-teman cara ah itu kaitnya di sini biar nggak gerak-gerak karena itu kue belok kiri ke arah jalan balai kota bisa muter lagi jauh nanti ah ini mapnya ini bingung nih bukan lewat situ cuy kita lewat ya bener dalam 90 meter belok kanan ke arah jenderal Sudirman enggak hujan kalau saya bahasa nggak apa-apa tapi pesanan orang kalau bahasa kesian nah dari di sini kita masuk ke lantamal tapi turun dulu oke di sini kita dorong-dorong motor ya emang kalau di sini tuh harus dorong motor cuy kita naik tadi saya sudah dapat arahan dari customer-nya oke selamat siang ini kak terima kasih ternyata yang pesan Oke sudah sampai diantarkan kita udah nggak perlu tagi lagi barangnya udah sampai bintang lima siri masukan beres ternyata yang pesan anak kecil loh jadi terhura saya masih ucapin selamat tahun ke ayahnya happy birthday buat ayah dari customer dan kita lanjut cari orderan lagi cuy saldo saya ini pasti bertambah saldo saya tadi yang 50 ribu itu dompet kredit nggak terkurang tadi dompet tunai saya nol sudah jadi 9 16900 nah sini kita turun lagi coi coy kita turun Hai jalan kaki begini ya Iya terlalu baik disini kita naik lanjut kita cari orderan semoga aja masih ada yang masuk berarti kita nongcinya ini di kita cari resto lagi lah lumayan ini lho 16.000 deket Oke 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 guys kita dapat lagi orderan pada jam tiga kurang 4.00 umaduren hal 2 nontonai lagi cuy kita cat lagi oke kita udah umaduren di sana dong udah deket lo jemputnya itu dia umaduren tapi kita jangan parkir sini cuy belok kiri lalu anda akan sampai ke tempat tujuan parkirnya jauh dikit ya berat 991 Oh ini sudah thank you cepat loh guys pesanan sudah siap saya sudah cek kita chatting ke customernya bintang lima untuk umaduren mantap kirim kita masukkan kita antar ke perkami Oke guys jadi saya baru selesaikan antar tadi orderannya tadi saya udah nyeloteh nyeloteh saya nggak tahu ternyata kamera saya mati cuy tapi saya baru selesaikan orderan dan dapat sudah 30 ii dapat tip 5.000 tip 5.000 dari mana dari siapa kayaknya dari customer yang pertama deh itulah kita kalau ngelayani customer sebaik mungkin gitu tip 5.000 thank you banget customernya udah mau jam 3 padahal saya on beatnya tadi jam 2 belum satu jam ya belum udah kita dapat 33.000 setidaknya kita jalani dengan hati ada aja rejeknya kita cari tempat lagi nongkrong dekat-dekat restoran Oke di sini ada penawaran bah penawaran grab bike hemat Oh yang itu penawaran harga itu grab nego-nego jadi kita nggak bisa nggak tentu langsung dapat dan kalau mau dilihat posisi saya di sini kayaknya udah banyak grab bike tadi ada muncul penawaran harga tapi nggak di respon kayaknya saya bukan saya yang dipilih kita tunggu orderan semoga aja ada penawaran-penawaran harga Oke jadi ini saya sekarang udah di daerah kawasan kita cari orderan disini karena tadi saya nunggu-nunggu udah hampir setengah jam udah setengah jam lebih tapi nggak ada orderan yang masuk dan ini saya udah bisa riung semoga aja ada orderan atau penawaran harga nego lah Oke akhirnya nggak sampai nunggu berapa menit sudah sampai lima menit 10 menit kita udah dapet orderan lagi grab food 11.000 umah durian lagi cuy chatting ke customer nya anternya dimana sih agak seken ya ini udah umah duriannya iya 766 DPS truk ada semuanya banyak banget 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 ada empat bungkus 8123 425 usbanyak banget saya nggak bawa tas grip cuy semoga aman kayaknya nggak bisa deh harus satu di Oke ini saya pegang aja deh aman setting gedungnya sebelah mana kalau nggak tahu gedungnya sebelah mana benernya susah lagi gedung gedung E3 dekat gedung selatan sebelah mana ya kita ke titik aja dulu di arah RW Mungin Sidi siang Pak mau tanya gedung E3 sebelah mana eh 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 3 gedung E3 dekat pintu selatan di pintu sana Kang atau tiga dimana kecil Om kelautan di sini Oh kelautan kenapa kanan kan oh kanan oh iya oke makasih Pak dalam 10 meter belok kanan lalu putar balik ke kanan eh bentar ini di sini Kak dalam 50 meter belok kanan salah cuy gedung E3 sebelah mana dalam 100 meter belok kanan dalam 60 meter belok kanan siang, kamu tanya yang gedung E3 tau kelautan ini tau disini ada lorong gak kanan makasih but serius saya gak tau gedung E3 itu dimana, kelautan dimana kita ikut titik aja dah kalau ikut titiknya sih dia disini Anda sudah sampai di tempat tujuan oh ya disana itu customernya ternyata udah nunggu nah untungnya kita pake atribut jadi gradenya tau siang kak Susanti oh maaf kak nek soalnya kita ada tanya E3 ada orang yang gak tau oh oke coba kak cek dulu semua ini soal sudah semuanya ada 8 eh 7 oke siap terima kasih oke untung kakaknya baik oke untung kakaknya baik untung kakaknya baik loh dia panggil nah itu fungsinya atribut siapa bilang atribut gak berfungsi atribut tuh fungsi banget banget dan banget buat gampang customer nemu kita jadi driver gak perlu nyari customer customer yang nyari kita kalau kita udah deket teman-teman lumayan penuh perjuangan mencari titik GPS padahal eh ini ada apa nih grade make hemat 5400 gedung baru farmasi padahal titik yang tadi itu udah bener loh yang di GPS ini jadi kalau kita mau ngantar makanan itu ada dua pilihan mau ikut aplikasi atau ikut arahan customer tadi saya ikutnya arahan customer jadi muter-muter deh banyak yang gak tau ya tiga pas saya ngikutin GPS baru dapet jadi untuk kali ini kita percaya GPS apa arah dari aplikasi aja deh nah disini banyak grab juga dan saya rasa banyak juga order nanti disini cuman ya kita bersaing sama driver-driver lain juga jadi untuk kali ini saya akan percaya dengan GPS grab dulu yang penting udah dititik iya sih emang sih seharusnya ya kita ikut aja dulu dititik nah nanti kalau udah dititik baru kita lihat kalau customernya gak ada baru kita lihat arahan tapi tergantung lah bisa lihat arahan juga sambil lihat map oke kita ke kawasan karena kayaknya di kawasan banyak orderan oke kita tunggu disini oke guys ini saya dapat orderan grab by customernya belum apa-apa sudah dimana sabar dalam 70 meter belok kanan ke arah Ahmad Yani sebisa mungkin saya juga sebisa mungkin bisa sampai disana cuman ya kita sabar sabar dulu dong kayaknya disana itu kah tadi lewat oh itu ternyata udah lewat cuy customernya tak gerasi ya oke dalam 100 meter belok kiri lalu belok kiri anda sudah sampai di tempat tujuan terima kasih turun kan tidak perlu menagih konfirmasi bintang 5 kirim masukan akhirnya ternyata jauh cuy dapatnya tadi itu 16 ribu ternyata jauh juga berapa kilometer ya itu tadi eh 16 ribu 13 ribu cuman berapa kilometer nih 13 ribu 7 kilometer sedangkan eh perhitungannya 4 kilometer aja itu sudah 9 ribu ditambah lebihnya ini taruh lah 3 kilometer 6 15 seharusnya tapi ini cuma 13 tapi tadi kalau gak salah 16 ribu kan penawarannya dan saya balik lagi ke tempat awal banyak gofoodnya oke kita berarti saya eh bentar isi bensin aja lah dulu oke udah selesai kita nyalain lagi cari lagi orderan semoga dapat lebih enak mainnya food shop loh main temen-temen kok murah banget sih oke kita dapat lagi orderan yang jauh cuy ini antarnya ke sampai dalam 1 menit pada jam 5 15 sore rute ini bebas tarif tol penumpang membagikan lokasinya terus kita ke pineleng hmm teka putra di semoga aja gak hujan di pineleng sabar dong iya on the way ini macet dalam 40 meter anda akan sampai ke tempat tujuan maharani ini 18 ribu kan sorry sore kak maharani ya oh iya kak ini lewat 600 meter lalu belok kanan ini sudah kan terima kasih penumpang 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 membagikan lokasinya ah akhirnya selesai cuy jauh cuy wih dapat dalam 40 meter belok kanan 19 ribu oh pantas santai ini orderannya nyambung loh orderan dimana kita walaupun belum selesaikan orderan terus kalau ada orderan lagi yang terdekat itu kita bisa dapet emang ini yang lanternya jauh sih untung saya baru habis ngisi bensin yang ini pembayarannya itu dalam 40 meter belok kanan dalam 100 meter anda akan sampai ke tempat tujuan lanternya dimana sini wah malah layang cuy woi jauh jauh ini kok gak salah ini sih ini Kak Gionina iya oh ya oh ya tembak oke kenapa oke tori ini Kak lama soalnya abis antar kolombang tadi oke oke tembak oke sampai oke 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 lanjutkan lurus di persimpangan pertama kemudian dalam 100 meter belok kiri ini atas ada oke 28 terima kasih buset capek banget cuy konfirmasi pembayaran bintang 5 siri masukan Anda sudah menyelesaikan orderan ini di menu chat ini terbuka sampai Oke jadi customernya minta berhenti bukan di titik tapi dia mau makan dulu ah buset capek banget cuy jauh sekali itu orderannya terus macet naik turun gunung ini sampai juga di sini motornya istirahat dulu tapi coy kalau mau dilihat tadi itu berapa kilometer 9 km lo seharusnya itu ada sekitar 4 km ini 9200 minimal ada lebih 5 km 1 km itu seharusnya 2000 2 4 6 8 10 19 bener ya tapi kok saya merasa jauh banget ya Iya oke deh nggak usah mengeluh udah lumayan kita udah dapat 95.900 untuk pendapatan bersih kali ini satu orderan kayaknya bisa deh masih banyak saldo saya masih ada dompet tunai masih ada 95.000 dompet kredit masih ada 100.000 lebih cuy tadi saya top-upnya kan cuma 50.000 cari orderan satu lagi lah biar genap 100.000 tanongkri di pinggir pantai oke akhirnya dapat 12.000 nah orderan yang ini itu bukan sampai dalam satu menit pada jam 6 kurang 12 sore nah berarti kita harus ke sana lagi nih ya nyebrang lagi orderan yang ini bukan masuk eh bukan penawaran harga bukan harga nego tapi 200 meter ini GrabBike hemat akan sampai ke orderan terakhir 12.000 pendapatan bersihnya lumayan sampai di tempat tujuan mulai hendak ada lewat deh kita chatting lah Oh ini ternyata bener loh Wuh 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 KG Gloria oh ya Oh ada Oke kita jemput Lumayan jauh Non-tunai Ya sudah Kak, makasih Ya Akhirnya cuy, konfirmasi pembayaran Bintang 5 Kirim Capek juga cuy Oh akhirnya 100 ribu juga Dari jam 2 Ini udah malam udah gelap Oke akhirnya kita dapat Berapa orderan kita cek 7 orderan dari jam 2 sampai jam 6 Berarti kita main 4 jam Ini dari jam 2.09 saya dapat orderan Dapat orderan terakhir 5, 4, 6, 4, 5 4 jam 100 ribu cuy 108 Padahal udah lama banget loh Saya nggak on-bit aplikasi Grab juga Dan tadi ada orderan yang kita dapat nyambung Apa itu yang dinamakan Turbo Pendapatan bersih transportasi Jadi 63 Kalau makanan 40 ribu Berarti kebanyakan di transportasi ya Di muat penumpang Dapat tip juga 5 ribu Kalau mau on-bit Pastikan settingannya pas Seperti saya tadi saya cek dulu semuanya Analisa Dan yang paling penting yaitu saldo Ternyata Grab masih bisa diandalkan Karena kalau mau dibandingkan dengan Kemarin saya mengaksin Dua hari sebelumnya juga In drive In drive kemarin Itu kita main 6 jam Dapat 100 ribu lebih sih memang Tapi 6 jam Tapi itu 10 orderan Kalau yang ini Grab 7 orderan aja Terus mainnya cuma 4 jam Dapat 100 ribu lebih Jadi kalau mau dilihat Masih Grab yang lebih bagus sih Untuk sekarang Dan untuk Posisi saya Dan untuk saya sendiri Untuk akun saya Masukan saya Sebelum on-bit Cek dulu saldo Cek semuanya Apakah siap atau nggak Baru kita lanjut on Layanan usahakan diaktifkan Oke jadi untuk di next video Aplikasi apa lagi ya Gojek kayaknya ya Udah lama juga saya nggak on-bit Gojek Oke jadi untuk di next video Kita akan coba Gojek Jadi yang belum subscribe Tekan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa untuk like Jika suka dislike Kalau nggak suka Tetap jaga kesehatan Tetap safety di jalan Kita jumpa lagi di Orderan Kelakuan online selanjutnya See you next to you Bye bye